Halo Sobat Trenders, kembali lagi dengan Master Trending Channel yang akan menemani kamu setiap harinya dengan informasi-informasi yang menarik dari selebritis Indonesia tentunya Tapi sebelum itu, jangan lupa like and share video ini dan klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya Ivan Seventeen bersyukur film berjudul kemarin akan segera tayang di bioskop Film itu memang menjadi impian rekan-rekannya di Band Seventeen Para personil sudah menyiapkan film dokumenter yang telah tiada dalam bencana tsunami Tanjung Nesung pada Desember 2018 silam Film tersebut pun sudah mulai proses produksi sejak bulan November 2018 Sebulan sebelum peristiwa naas itu terjadi Para personil Seventeen sudah sempat meeting membahas jalan cerita Jadi, November sudah meeting untuk dokumenter cuma emang filmnya untuk internal Lanjut Ivan Saat itu, mereka dan manajemen masih bingung menentukan akhir dari film dokumenter tersebut Rencananya, film itu ditutup saat Seventeen menggelar konser tunggal di Ternate akhir tahun itu Namun, belum juga konser, Ivan bersama rekan satu bandnya justru dihantam tsunami Sampai akhirnya, kejadian Desember 2018 Oke, akhirnya ternyata manusia berencana tapi yang ngasih ujungnya sang pencipta pasti Ivan Seventeen sebagai satu-satunya anggota band yang selamat Akhirnya melanjutkan pembuatan film tersebut yang akhirnya menjadi film dokumenter drama Kisah tragedi tsunami yang menewaskan anggota crew band Seventeen lainnya diceritakan di film itu Termasuk perjalanan awal karir Seventeen Ini film dokumenter, di mana film kejadian yang diperankan oleh orang aslinya Dan film ini bukan hanya cerita tentang musibah Tapi juga kekeluargaan, persaudaraan, dan cinta Ucap Ivan Seventeen Film kemarin diproduksi oleh Mahakarya Picture Itu rencananya akan dirilis di bioskop Indonesia mulai 3 Desember 2020 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!